Intro Di Tres Narkoba Polda Metro Jaya bersama dengan Polres Jajaran melakukan pemusnahan barang bukti narkoba hasil ungkap kasus operasi kewilayahan Nilai Jaya 2020. Dalam operasi kewilayahan Nilai Jaya, berhasil ditemukan barang bukti berupa sabu 190 kg, ganja 265 kg, ekstasi 9.300 butir, serta barang bukti lainnya. Barang bukti akan dihancurkan dengan alat insenerator bersuhu tinggi dan tidak akan menimbulkan efek negatif untuk masyarakat sekitar. Narkoba jenis ekstasi banyak ditemukan di apartemen dan hotel. Para tersangka juga mendapatkan barang bukti tersebut dari luar negeri dan akan diadarkan di Indonesia. Dari keterangan para tersangka ini, berasal dari Taiwan. Taiwan, kemudian ada yang melawan di Malaysia, baru masuk ke Indonesia. Kalau yang ganja jelas. Biasanya dari Aceh maupun dari Sumatera Utara. khusus untuk ekstasi tadi yang ditanyakan, ya memang mereka setelah tempat-tempat hiburan tutup, mereka mengalihkan ke tempat lain. Ada lokasi-lokasi lain, dari fakta yang kita ungkap, mereka melakukan pesta itu di apartemen. Di apartemen juga ada yang di hotel, ya. Di hotel. Dan memang, ya di situasi pandemi, di mana pergerakan orang terbatas, ini memang menimbulkan suatu kejenuhan bagi masyarakat. Nah, ini berkata kejenuhan inilah yang kemudian mereka lari, larinya adalah ke penggunaan narkoba, termasuk sabu. Demikian, Pak, ya. Jadi memang ada beberapa lokasi lain yang mereka begitu tahu tempat-tempat duduk, mereka arahkan ke beberapa lokasi lain. Terima kasih.